Inilah penyebab kenapa mertua anda sering marah-marah, tidak suka dengan anda, dan selalu berusaha ikut campur dalam masalah rumah tanggamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Banyak dialami oleh orang-orang yang sudah berumah tangga, terlebih oleh para penantu. Dimana banyak diantara para mertua masih saja ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Nah, sebenarnya hal ini ada sisi baik dan buruknya. Nah, sisi baiknya, jika mertua bisa bersikap bijak dan adil dalam memberikan masukan dan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga anaknya. Dan sisi buruknya, jika kehadiran mertua dalam rumah tangga anaknya ini hanya untuk mencari-cari kekurangan dari menantunya. Dan berbiak pada satu piak. Namun, yang akan saya bahas ya dalam video saya kali ini adalah perubahan sikap yang terjadi pada seorang mertua yang tiba-tiba suka marah-marah, menjadi benci, dan selalu menghasut anaknya untuk pisah. Baik ya, saya akan jelaskan. Sebenarnya, apa yang terjadi pada seorang mertua yang tiba-tiba bersikap seperti itu? Apakah karena sesuatu masalah atau kesalahan yang dibuat oleh menantunya? Hal ini bisa saja seperti itu. Nah, jika memang kesalahan yang dibuat oleh menantunya ini benar-benar fatal dan kesalahannya besar. Namun, jika tidak ada kesalahannya atau tidak ada masalah, kemudian tiba-tiba mertua menjadi benci, suka marah-marah, dan menjelek-jelekkan menantunya di depan pasangannya. Nah, maka ketahui lah ya, ini adalah salah satu tanda bahwa mertua Anda ini terkena pengaruh sin, ataupun guna-guna yang dimana diperalat untuk berusaha memisahkan hubungan rumah tangga Anda. Jadi ya, santat perusahaan rumah tangga ini tidak selamanya ditujukan langsung ke targetnya, namun bisa juga dikirim ke orang-orang terdekatnya yang paling berpotensi. Dan salah satu contohnya adalah mertua Anda sendiri. Jadi, jika mertua Anda secara tiba-tiba memperlihatkan sikap dan perubahan yang tidak biasanya, maka ini adalah pengaruh dari santat, ataupun sihir perusahaan yang dikirim dengan tujuan yang sama, yaitu membuat suatu hubungan rumah tangga tidak lagi menjadi harmonis. Sering terjadi permasalahan yang pada akhirnya sampai terjadi suatu perceraian atau sampai pisah. Baik ya, saya rasa cukup dari pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan secara langsung terkait masalah yang sedang Anda hadapi, bisa langsung konfirmasi melalui JPA ataupun via telepon di kontak yang ada di bawah ini. Dan saya akan setelah pembentukan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!